Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan mengurai Tajwid surah An-Nisa ayat 46 bagian kedua disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walau ada huruf lin atau harfulin sebab ada waw sukun yang sebelumnya didahului baris fathah maka cara membacanya cukup kita lembutkan atau cukup kita lunakan walau bibir kita ngumpul ya walau anna berikutnya ada hukum gunah musyaddadah karena ada nun yang bertajdid karena ada nun yang bertajdid cara bacanya didengungkan jadi bunyi Nnya tahan sampai berasa ada getaran ke hidung walau anna hum hum berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf kof maka cara baca mim sukun ini dibaca dengan idhar atau bunyi Mnya jelas tidak ditahan karena ada alif yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah maka cara membacanya kof panjang dua harokat lu juga sama hukumnya adalah matobi'i zohiri karena waw sukun didahului huruf yang berharokat dhammah maka cara membacanya dipanjangkan lamnya dua harokat kalu sami'na na juga sama hukumnya adalah matobi'i zohiri karena ada alif yang didahului huruf berharokat fathah maka nunnya kita panjangkan dua harokat na hukumnya adalah matobi'i zohiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara bacanya nun panjang dua harokat wa atobi'i zohiri alifnya bukan mat, bukan pemanjang jadi wawnya jangan dipanjangkan lalu alif ini apa? alif ini adalah hamzah wasol hamzah wasol itu jika di tengah tidak dibaca kalau di awal bacaan baru dibaca jadi ini wawnya pendek langsung ke sin was huruf sin punya sifat yang tidak memiliki lawan namanya sifat sofir artinya berdesis was was ma' waw sama ini pun alifnya hamzah wasol jadi tidak perlu kita baca ya lewatin waw berikutnya ada hukum ikhfa awsat karena ada nun sukun yang menghadapi huruf lo maka nun sukun ini dibunyikan samar-samar jadi ini disamarkan tidak jelas R nya siap-siap menuju huruf lo disertai bunyi dengungan tapi samar dan dengungannya ini seimbang waw waw lur berikutnya rohnya dibunyikan secara tafhim karena roh sukun ini didahului huruf yang berharukat domah maka cara bacanya roh panjang dua harukat maaf maaf roh maksudnya roh dibaca secara tebal atau tafhim jadi cara menebalkan huruf roh ini adalah dengan mengangkat pangkal lidah maaf waw waw zurna na juga sama hukumnya adalah mahtobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fatha maka nunnya panjangkan dua harukat juga sama karena ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah maka kafnya ini panjangkan dua harokat saja ada huruf lin atau harfulin karena ada yak sukun yang didahului baris fathah maka cara membunyikannya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja khay khayral huruf roh dibunyikan secara tafhim karena rohnya ini berbaris di atas barisnya fathah tanwin maka cara membunyikannya adalah ditebalkan khayron berikutnya disini ada hukum idgham bilagunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf lam maka cara membacanya tanwinnya ini tidak lagi dibacaen bukan khayron melainkan dileburkan atau dimasukkan kelam jadi khayral dan tidak perlu kita tahan karena tidak ada dengung jadi masuk secara sempurna kelam khayral khayral lahum humnya dibaca jelas haknya pendek jangan sampai dipanjangkan dulu hukum kalu sami'na wa ato'na wa asma' wa anzurnal lakana khayral lahum pertanyaan untuk hari ini coba sebutkan nama hukum dari huruf kof ini ya nama hukumnya apa kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya silahkan jawabannya tulis di kolom komentar video ini sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih